Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan bikin cemilan dari singkong ini tuh cemilannya sehat dan tentunya rasanya enak penasaran kan gimana cara aku bikinnya yuk simak videonya sampai selesai ya siapkan singkong ini sudah aku kupas potong-potong dan cuci bersih kemudian singkong ini akan aku parut ini aku parut manual ya seperti ini ini kita parut hingga selesai ini singkongnya sudah diparut siapkan kain seperti ini kemudian kita masukkan singkong tadi yang sudah diparut semuanya kemudian ini singkongnya akan kita peras dan dibuang airnya tapi tidak semuanya setengahnya saja kenapa kau dibuang semuanya nanti hasilnya akan terlalu lembek itu jika sudah kemudian kita masukkan ke dalam wadah siapkan bahan-bahannya di sini ada singkong yang sudah diparut dan diperas airnya gula pasir garam dan gula merah yang sudah aku halus-haluskan singkong yang sudah diparut tadi kemudian kita masukkan gula pasir di sini ini aku masukkan 3 sendok makan setengah sendok teh garam kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata kemudian kita masukkan gula merah ini kita masukkan sedikit-sedikit ya kemudian kita aduk-aduk masukkan kembali kita pakai pewarnanya dari gula merahnya ini ya jadi kita nggak perlu pakai pewarna lain ini sudah tercampur rata ya teman-teman kalian boleh koreksi rasa jika kurang manis bisa ditambahkan ini menurut saya sudah pas kemudian kita siapkan loyang lalu kita masukkan adonan tadi ke dalam loyang dan kita pipih-pipihkan jika sudah kita siapkan kukusan ini udah aku panaskan terlebih dahulu lalu kita masukkan adonan ini akan kita kukus hingga 40 sampai 45 menit atau hingga matang kemudian kita tutup kukusan dan jangan lupa kita tutupnya dilapisi dengan kain seperti ini supaya airnya tidak menetes jika sudah 45 menit kita cek apakah sudah matang ini kita tes tusuk jika tidak ada lagi bagian yang menempel seperti ini berarti adonannya sudah matang kemudian kita matikan kompor dan kita keluarkan dari kukusan ini akan kita diamkan terlebih dahulu ya jangan langsung dipotong sebabnya kalau masih panas nanti masih lengket-lengket ini udah dingin kemudian akan kita potong udah jadi deh kalau di tempat kalian apa ya nama kue ini kalau kalian punya singkong kalau bosan direbus atau digoreng kalian bisa lo coba alternatif bikin seperti ini ini tuh enak dan tentunya sehat jangan lupa dicobain ya di rumah oh iya buat teman-teman jangan lupa like komentar dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami terima kasih bye